Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijawakan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Kita akan mengenal bagaimana Kehebatan orang Melayu Apa yang sebenarnya Dilakukan oleh orang Melayu dulu Ataupun orang Nusantara dulu Karena kenapa kita dijudge sebagai Orang yang pemalas, kita dijudge Orang yang tidak tahu bekerja dan bodoh Apakah itu yang sebenarnya Yang terjadi, nah jom kita Simak kajian-kajian daripada Ustadz Amin daripada Malaysia ini guys Jom, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya ada manuskrip asal Temurah Muhammad Kilau Pada tahun 1969 Dan ada satu menarik Dalam kajian saya di sini adalah Menurut beliau, dalam peperangan Kualifis Beliau telah membunuh Sepasukan tentera upahan Inggeris Yang terdiri daripada Orang-orang Syekh di Kuala Tembeling Olehnya diterangkan, dia hanya Membebaskan seorang sahaja Dari tentera upahan Inggeris Yang bernama Miru Dan menyuruh dia menyampaikan berita Kepada bagiannya Sultan Ahmad Shah Bahawa dia telah menupaskan tentera-tentera itu Perang itu dahsyat sekali katanya Dengan terharu dan menyambung Aki terpaksa menghadapi Hujan peluru yang ditembak oleh Tentera-tentera tersebut Sejata itu sekarang katanya Tidak ada dalam simpanannya Menurutnya, sejata sundang itu sekarang Ada tersembunyi dalam kawasan Pekuburan Tuan Senik di Basrah, Kuantan Jadi bersama saya ada beberapa barang Kepunyaan pahlawan tanah Melayu kita ini Wah terbaiklah usaha Amin ini Dapat, apa nama itu Barang-barang daripada para pahlawan ini kan Kita kaji dan kita tengok Dalam Universiti Kedepan Saya baru dapat sebuah bengkung Mak Kilau Jadi kita tengok sini memang bengkung Untuk ikat perutlah perlangan Jadi ada berkadang lah Kalau yang berikut catatan Temuramah Mak Kilau Ada di tangan saya Pada tahun 1969 Temuramah itu Mak Kilau pernah mengatakan bahawa Dia berapa perang di Kuala Tembeling Dengan pasukan British Dan juga Dengan Syekh Di mana dia dihujani oleh peluru Dan dia menggunakan catatan sundang Dan juga beberapa catatan lain Dan catatan ini Kemudian disembunyikan di Pekuburan Tuan Senik Di Pahang Jadi ini kita dapat salah satu berbengkung dia Kita dapat juga dia punya sundang dia Dan beberapa barang lain Yang daripada Pekuburan Tuan Senik Jom kita test Masya Allah Dibakar Dibakar What? Nampaknya Dari sudut material dia Dia tahan bakaran Oh ini diselendangkan ke kerisnya guys Dan itu ketika disemprotkan api Harusnya akan terbakar Ini enggak guys Cuma membara aja apinya Berarti ini sudah terbuatnya Bukan hanya dari kain saja Sepertinya Mungkin ada bajaknya Saya kurang tahu juga Kita coba bakar Nampaknya tak terbakar Kain ini Bismillahirrahmanirrahim Jadi maknanya Selain daripada Pahlawan kita dulu Mempunyai amal-amalan Senjata serasa ya Serasa ini maknanya Ilmu lebih kemah Mereka juga dapat sebenarnya Benda-benda yang berkaitan dengan Teknologi-teknologi Yang Hebat Untuk peperangan Ketika dulu kan Saya berusaha untuk bakar Okey Ini kalau diberi pada Pengamal perubatan Islam Dibakar Dan nampaknya Tak terbakar Cuma bakar yang ujung Jadi mungkin ujung yang bakar ni Terbakar tak? Nampak Dia merah menyala Tapi Tidak terbakar Okey Meskipun udah lapuk Kayak gitu Tidak terbakar Wallahu'alang Bissawak Okey Anda mau pakai Dan mungkin merasa kebal Jangan Maksudnya Amal-amalan yang putih Atau ilmu hikmah ni Tidak boleh dicuba Okey Tapi kalau Jadi Maknanya benda itu akan Akan Allah nugerahkan So tak terbakar So kita pegang macam mana Jom Panas lah Okey Menkenali jati diri Bangsa kita Melayu Dalam Universiti Kehidupan Pengajiannya Sepanjang Hayat Masya Allah Itulah peninggalan Daripada Matkilau Makanya Dikenalnya Dia itu kebal Masya Allah Kebal Dan itu Kita tidak tahu Amalan apa Yang dibaca Tapi memang ada Banyak istilahnya Perguruan Perguruan Ataupun amalan Yang memang ada Seperti itu Yang penting disini Tidak menduahkan Allah SWT Tidak melakukan Hal-hal yang Kesyidikan Seperti itu Mungkin amalan Amalannya itu Itu adalah Hadiah Ataupun bisa dikatakan Karomah Daripada Allah SWT Karena Ketaatan belia Mungkin kepada Allah Dalam beribadah Seperti itu Dan tidak jarang Kita lihat juga Ulama-ulama Seperti itu Menjalankan Tirakat-tirakat Ataupun menjalankan Apa nama itu Ajaran-ajaran Ataupun Amalan-amalan Yang mana Disitu Memang sudah Terun-temurun Seperti itu Jadi memang Dari Uyudnya Dari ininya Bahkan Mereka kadang Ahli dalam Pengobatan Karena memang Gini Dalam konsep Islam itu Doa kita Itu akan Diijabah oleh Allah SWT Ketika kita Itu memang Suka melakukan Hal itu Istiqomah Dalam hal itu Macam kita Zikir Zikir Ada orang Tiba-tiba Sakit Terus kita Meminta kepada Allah Allah terima Langsung Allah kabulkan Macam itu Itu memang Karamah yang Allah berikan Kepada kita Macam itu Dan itu Hanya orang-orang Yang terpilih Orang-orang Yang istiqomah Dalam Amalan-amalan Itu sendiri Allah Itu yang saya tahu Dan kita Akan tengok juga Kehebatan Badik Melayu Nah disini Juga yang Video kedua Dari pada Ustaz Amin juga Jom kita simak videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejati Melayu itu Ada tujuh jenisnya Yang pertama Dipanggil Segenggam Seperti Badik Lawi aliam Lawi itik Kemudian Sepegang Seperti keris Tekpi Kemudian Selengan Iaitu Parang Contohnya Kemudian Setangan Setangan Antanya pedang Seberdiri Tombak Lembing Kemudian Senafas Antaranya adalah Istinggar Panah Sumpit Dan juga Serasa Antaranya adalah Ilmu-ilmu racun Yang dikaji oleh Penjajah British Mengenai bahaya racun Daripada bahagian Nusantara ini Kita kongsikan Perkongsiannya dalam Universiti Kehidupan Wow Keren Kesempatan kali ini Saya nak kongsikan Mengenai Antara Senjata Segenggam Adalah Badik Dan juga Keluarga-keluarganya Dikaji oleh penjajah British Dan dikomentasikan Di dalam buku mereka 20th Century Impression of British Malaya Yang diterbitkan Pada 1909 Masihi Selain daripada keris Senjata yang terkenal Dalam beli Acci Pilago ini Bermuda Sumatera Semeranya Tanah Melayu Dan kepulauan-kepulauan Melayu Sehingga Di Selatan Filipina adalah Badik Dan juga Keluarga-keluarganya Contohnya Kita dapat lihat Di sini ini Dibadik daripada Makassar Bentuknya Seperti Daun Buluh Dan kita boleh tengok Kalau daripada Semeranya Tanah Melayu ini Beza dia Kita boleh tengok Daripada pangkal dia Ini contoh Badik perunggu Kalau ikut Maknanya Kita bahaskan Besi perunggu Dan kelebihan-kelebihan dia Di sini ada juga Dipanggil badik Tapi dia letakkan di hujung Di sini mata dia Bahagian perunggu Sini juga Kita boleh lihat Maknanya Badik Dengan menggunakan Besi Bersuda Iaitu Besi ini tak dekat magnet Malaupun iron Tapi ada campuran-campuran Materi-materi yang lain Yang tidak dekat magnet Yang merupakan Red earth Ataupun Unsur nadir Yang berada di Semeranya Tanah Melayu kita ini Ini adalah Satu jenis badik juga Apa yang dipanggil Sebagai raja tumpang Ini juga adalah Senjata Orang Melayu kita Dan juga Kita lihat Begitu juga ada Badik-badik Yang lain Contoh macam Tumbuk lada Kita ada Tumbuk mayang Sebagainya Antara dalam catatan sejarah Penggunaan badik Dalam menentang Penjajahan Iaitu apa yang berlaku Di Sarawak Ketika Rosli Dobby Menikam D.G. Stewart Iaitu Gubernur Kolonial Sarawak Pada 1949 Di samping badik itu Digabungkan Dengan Ilmu racun Dari sikap Itikaman Maka Menumbangkan D.G. Stewart Yang ketika itu Menjadi gubernur Di bahagian Sarawak Jadi Selain daripada Jenis-jenis besi Yang kita kongsikan tadi Ada juga Jenis-jenis badik Yang timbangannya Sangat luar biasa So Kalau kita lihat di sini Di hadapan saya ada satu badik Kita kemas dulu Bagian sini Jadi bagaimana badik ini Dapat ditegakkan Dengan Begitu Timbangannya Cukup luar biasa Bukan saja ditegakkan Ditegakkan daripada sudut Hulu Dia boleh tegak Kerana timbangan yang Begitu tepat Begitu juga daripada Mata dia Kalau kita tengok Kita berdirikan Bagian mata juga Dia boleh dirikan Dengan timbangan Yang tepat Begitu juga Kita boleh lihat Bagaimana Timbangan Teripada sudut Depan dan juga Belakang Depan dan juga belakang Cuba kita lihat di sini Maknanya Sangat Tepat Timbangan dia Dan bukan saja Depan dan juga belakang Malahan Juga Kanda dan kirinya Kalau saya tombangkan begini Kita boleh lihat Dia boleh berdiri balik Ini adalah Teknologi Teknologi orang Melayu Yang begitu Sangat halus Seni dia Sehinggakan Badik ini Timbangannya Cukup bagus Jadi bukan saja Digunakan untuk Perperangan Ada juga diletakkan racun Maknanya pada dia Apapun juga Yang kita namakan Kita boleh lihat Bagaimana Local genius Ataupun kepintaran tempatan Orang Melayu kita Di dalam Ilmu persenjataan Yang bukan saja Persenjataan itu sebagai Untuk mempertahankan diri Bahkan juga Untuk Menyerang musuh Jika Mereka Mendapat tentangan Daripada Orang-orang luar Jadi Kita kenal pada hari ini Sejata segenggam Yang merupakan Badik Dan kita akan Berkenal lagi Dengan Sejata-sejata Yang seterusnya Kenali Jati diri Bangsa kita Melayu Dalam Universiti Kehidupan Pengajiannya Sepanjang hayat Oke Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Masya Allah Itulah tadi Daripada Ustadz Amin Dapat dan punya Bengkung matkilau Kalis api Dan juga Istilahnya Membahas Tentang Badik Melayu Dan itulah Kehebatan-kehebatannya Dan tidak bisa dipungkiri Bahwasannya Di Nusantara ini Banyak sekali Pembuat Ataupun Pengerajin Itu yang memang Hebat-hebat Dalam hal Segi senjata Dan juga Dalam hal Segi Kanuragan Itu tidak bisa dipungkiri Juga di Nusantara ini Ya Kekuatan-kekuatannya Masya Allah Semoga ini Dapat menjadi Wawasan dan tambahan Pengetahuan baik kita Bahwasannya Kita dulu Ya kan Kehebatan-kehebatan Orang Melayu dulu Ya kan Orang Nusantara dulu Ini Sangat-sangat Tidak bisa diragukan Bahkan Ya Penjajah-penjajah pun Kadang Takut Ya kan Dengan Senjata-senjata kita Ataupun racun-racun Yang kita buat Memang terbaik Banggalah kita Seperti itu Jangan sampai kita lupakan Sejarah-sejarah ini Jangan sampai kita juga lupa Bagaimana Istilahnya Nenek moyang kita Atau Atau Nenek kita dulu Memperjuangkan Ya Bagaimana Keutuhan Memperjuangkan Keutuhan Daripada negara-negara kita Melayu tidak malas Melayu bangsa yang hebat Semoga orang Melayu Bangkit menentang Penjajah Berwajah Melayu Yang ada sekarang Masya Allah Hebat teknologi Datuk Nenek kita dulu Orang Melayu Tak malas Depas Smart walk Hard walk Ya betul Si guys Pahlawan dulu Bermati-matian Mempertahankan Tanah air Melayu Melawan penjajah British Belanda Jepun Komunis Namun sekarang Pengorbanan Pahlawan dulu Sia-sia Hanya tinggal Sejarah British Jajah Tanah Melayu Bukan sekedar Jajah Tapi Menikalkan Kesan Sampai Sekarang Dari Segi Undang-Undang Kehidupan Tok Janggut Di Kelantan Melawan British Karena Cukai Tanah Kita Tuan Tanah Tapi Kita Perlu Bayar Penjajah Dan Sampai Sekarang Undang-Undang British Digunap Pakai Sedangkan Kita Beragama Islam Umat Nabi Muhammad Kenapa Tidak Ikut Undang-Undang Islam Seperunya Karena Takut Kepada Manusia Lebih Daripada Takut Kepada Allah Subhanahu Kuasa Dan Nama Sanggup Gadai Maruah Bangsa Dan Agama Sama-sama Muhasabah Diri Hasbun Allah Wa Ni'mal Wa Kehidupan Orang Melayu Alhamdulillah Dan Kita Bisa Tau Kehebatan Orang Melayu Sebab Banyak Daripada Ustaz Profesor Doktor Yang Sudah Melakukan Penelitian Di mana Mereka Menemukan Fakta Ataupun Bisa Dikatakan Bukti Autentik Bukti Yang Memang Real Buktinya Seperti Itu Masya Allah Dan Itu Ditulis Dengan Orang Orang Blitis Ditulis Oleh Orang Orang Dulu Seperti Itu Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Sampai Selesai Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Support Terus Channel Ini Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Saya Pemir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax